Oke guys kita sekarang ada di Dermaga Yahim Di tepi Danau Sentani Kabupaten Jayapura, Papua Ini adalah tempat penyeberangan menuju kampung Yoboi Kampung unik yang ada di Danau Sentani Kita akan menyeberang menggunakan speedboot Ayo guys kita akan menuju ke kampung Yoboi Kampung warna-warni Di belakang sana ada speedbootnya Kita akan naik Kita coba Danau Sentani Macam apa ini kita jalan Yang mana kapalnya ini ya Oke Hendrik kita jalan Ada yang pakai ini Mantap Oke Hendrik jadi kita mau kemana kita Ini kita mau menuju ke kampung Yoboi Kampung Yoboi Kampung warna-warni Kampung warna-warni dimana ini tempatnya Ini tempatnya di Kabupaten Jayapura Danau? Danau Sentani Danau Sentani Oke Kita jalan Kenapa dia? Mogok kan? Itu kampungnya ya? Yang depan itu kan? Iya bang Oh Kita sudah hampir tiba di kampung Yoboi Ini dia tempatnya Kampung warna-warni Saya sekarang sudah ada di kampung Yoboi Selamat datang di kampung Yoboi Ini lokasinya Kita akan lihat-lihat bersama nanti Ada apa di sini Oke 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 Kampung Yopoi Ada sekitar 5 pemuda 2 pemudi Waktu itu kami diundang Binas kebudayaan dan para wisata Kabupaten dan provinsi Mereka bilang Kampung ini Ini bagus ini karena kampung ini unik Di seluruh garam suntani Timur, tengah dan bagian barat Tidak ada kampung seperti ini Di atas simbatan Kalau bisa kedepannya ini kita buat pengembangan Kampungnya jadi kampung wisata Karena 7 pemuda-pemuda ini diundang Hadir waktu itu Kemudian Saya Bisa kajak dorong mereka Supaya Dunia para wisata itu Seperti apa mereka harus tahu Ketika mereka mengikuti pelatihan selama 3 hari Mereka tahu persis bahwa Dari situ baru mereka tahu bahwa Dunia para wisata itu adalah Satu dunia yang menjanjikan Karena ketika Para wisata Akses para wisata itu jalan Banyak dinas-dinas yang bersinggungan Banyak pihak yang bersinggungan Menikmati panorama alam Menikmati semua yang ada di dalamnya Seperti itu Ya akhirnya Kami buat festival Buat sahabu itu festival perdana Tapi Seremoninya itu Itu lebih awal Dari festival yang kami lakukan Seremoninya itu tahun 2019 Ketika saya jadi kepala kampung Tahun pertama Kita galar festival berburu dan Taritadian isolo di atas perawal Itu yang pertama soalnya Dari CNN Dan itu mendunia Dan mereka sambut luar biasa Karena festival berburu dan isolo Itu sampai dihadirkan itu Dari pihak bodam Polres Jayapura Sampai bakal polres turun Padandim semua turun Mereka berburu Pelan tembak Berburu di hutan Cari babi Dan hasil buruannya itu Kita ambil Kemudian atraksi Isolo di atas perawal Terdiri Di atas perawal Bahwa itu luar biasa Di pertanian Mereka tetapkan Bahwa kampung Yopoi Patut untuk Kedepan dikembangkan Kreasi mudaya Taritarian Wisata seperti ini Kedepan lebih tingkatkan Seperti itu Dan kami Akan Gala ke depan itu 12 jenis kegiatan festival Itu asli Kampung Yopoi Seperti itu Kemudian dari situ Kami melihat bahwa Ada beberapa Kekurangan Ketika kami tahu Kekurangan itu terjadi Itu akibat dari Itu berawal dari Kami galar dulu Setelah galar Kekurangannya Seperti apa Kelebihan Seperti apa Dari situ baru Kami belajar Evaluasi ya Kami buat evaluasi Ternyata Pada waktu itu Kami diorong Tanpa uang Tanpa dana Begitu Kami minta perdanaan Dari mana-mana Saya bilang Jangan Kita Buat seadanya saja Nah Dari dana kampung Walaupun sedikit Tapi kita buatkan Ketika kurangan Dan kelebihan Kita akan evaluasi Setelah itu Baru kita uji coba Festival Tiga hari Itu manusia itu Membudak di kampung Ini Pak Setiap sudut-sudut itu Manusia semua Full Perang full Pada hal itu Kegiatan tanggal 26 27 bulan November Itu tiap tahun akan dilakukan Seperti di saat Bulan itu Ya Tapi kita Nanti sesuaikan Dengan Festival Dan FDS Karena FDS ini Ditarik Jadi kita harus sesuaikan Begitu FDS selesai Baru kita masuk Masih ada pengunjung Berarti Berbagi Terus ini Menjelang pon Menyambut pon Apakah Disiapkan Jadi Pak Bumpati Terima kasih Bicara itu Jadi Bulan lalu Pak Bupati datang Dua kali Di bulan Maret Dan April Pak Bupati datang Terus-terus Karena kami ada Persiapan untuk Kongres Masyarakat Pengunjungnya sekitar 5.000-7.000 orang Dan mereka datang Tinggal di 22 kampung Di Danau Sekarang Karena itu Rumah-rumah Pokoknya Pembangunan Sarana Prasarana Fisik Itu kami harus Sediakan Sehingga dalam Tahun ini Termasuk Beberapa Festival Event-event Festival Yang kami harus Dalam Langkah mengangkat Budaya Kasa Olang Sentani Secara khusus Dan Kepua Padamu Berarti Untuk PON Tidak ada Persiapan khusus PON itu Ini yang Sebentar kami Ada bangun Koordinasi Dengan TNI PON Kalau kita Bikin awal Atau Setelah Perhelatan Perhelatan PON selesai Misalnya Perhelatan Acara puncaknya Kan tanggal 15 15 Sudah selesai PON Dan 2 Sampai tanggal 15 Oktober Pertanggal 16 17 18 Selama Satu minggu Kami bikin Festival Di Kampung PON Jadi Festival ini Mengangkat Budaya Secara khusus Mengangkat Budaya Kasuran Setan Lokasi Di Kampung PON Karena ini Pengunjung Banyak Pasti dari Luar daerah Sangat potensial Keunjungan Berhelatan Begitu Perhelatan PON Selesai Tidak mungkin Pengunjungnya Datang Dan Begitu Event Selesai Mereka langsung Pulangkan Pasti ada Jeddah Waktu Mereka ada Disini Nah ini Yang kita Masuk Tapi Di sepanjang Event Tetap Siap Menyambut Karena Ada saja Yang mungkin Dia sudah Tersisih Kemudian Dia harus pulang Yang duluan Kan begitu Jaga kasih Kesempatan Sebelum Selesai Acara Main-main Kesitu Kalau Untuk Pendanaan Kreasi Awal Bikin Warna-warni Ini Mandiri Atau Ada Dukungan Dari Pihak Penyediaan Chat Yang Chatnya Semua Warga Ada Bantuan Dari Kita Bunya Kana 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 Selesai Strategis Pemerintahan Yang Kote Lewat Jualnya Kita Biasa Suruh Wajib Sudah Saya Subang Jet Biasa Subang Yara Sedikit Biasa Berjet Gitu Gitu Dukungan Dari Warga Asal Kampung Yukoi Juga Tapi Kemudian Kami Pada Saat Kami Kasi Warna Warni Kampung Dengan Sendirinya Yang Dari Jadi kita bikin kotak Sukarela Keuntung datang, terserah dia Mau kasih berapa Dan itu dana itu yang kita kasih putar Untuk yang berhijar Untuk apa saja kita buat Kalau proses Penyadarannya sulit gak sih Pak? Ya Penyadaran ke warga awal-awal Itu yang tadi sempat saya Bicara Pada waktu Kenapa saya ada orang tujuh Pemuda-pemuda ini ikut pelatihan itu Supaya mereka Tahu Ilmu dari Penderapan perwisata itu seperti apa Mereka harus pelajari Karena ini sesuatu yang baru Oke 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 guys kita sekarang Ada dalam perjalanan Kembali dari Kampung Yoboi Menuju ke Daratan Kita naik Kapal lagi Speedboat Bersama Bapak Kepala Kampung Juga akan turun ke kota Ini di belakang saya Ini adalah Daun Dano Sentani Sangat luas sekali Di sebelah kiri saya Juga di sebelah kanan saya Ini Dano Sentan Nah di belakang sana ini Kampung Yoboi Nah kita bersama Kepala Kampung Dan Ibu guru yang sudah Pulang dari Mengajar di sekolahnya Nah ini Mesinnya pakai batuk-batuk Nah sementar lagi kita akan sampai di Termaga Kampung Yahima Di Distrik Sentani Kabupaten Jayapura Nah itu Sampai memutar dulu Nah kemudian akan tiba di Sana Eh banyak ramai sekali Hai Mantap Selamat di Termaga Yahim Distrik Sani Kabupaten Jayapura Oke guys Kita sudah Jalan-jalan Ke Kampung Yobai Kampung Warna-Warni Dan Just Recommended Untuk dikunjungi ke sini